Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soleh soleha Mudah-mudahan semuanya sehat Dan selalu dibawa lindungan Allah SWT Amin Baiklah kemarin kita sudah melaksanakan PHB Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya nak Nah hari ini kita lanjutkan materinya Yaitu bab 2 Asma'ul Husna Pengertian Asma'ul Husna Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik Atau nama-nama Allah yang indah Asma'ul Husna berjumlah 99 Namun yang akan kita pelajari hanya 4 saja Yaitu 1. Al-Musawwir Al-Musawwir artinya Allah maha pembentuk rupa 2. Al-Alim artinya Allah maha mengetahui 3. Al-Asami artinya Allah maha mendengar 4. Al-Basir artinya Allah yang maha melihat Meneladani Asma'ul Husna Meneladani Asma'ul Husna Al-Musawwir adalah Tuhan yang menciptakan semua makhluk Dan Allah yang memberikan bentuk serta rupa yang berbeda kepada semua makhluk Dan tentu saja dengan yang baik Artinya Allah maha pembentuk serta rupa yang mempunyai nama-nama yang paling baik Quran Surat Al-Hasar ayat 24 Contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Musawwir adalah 1. Selalu bersyukur kepada Allah 2. Tidak merusak ciptaan Allah 3. Menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah B. Al-Alim Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu Mengetahui segala apa yang nyata dan gaib Yang nampak maupun tersembunyi Yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi Allah berfirman Artinya Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Alim adalah 1. Selalu melakukan perbuatan yang baik 2. Selalu menghindari perbuatan yang jelek 3. Rajin belajar dan menuntut ilmu C. As-Sami Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala perkataan baik yang diucapkan Maupun yang masih di dalam hati Allah juga mendengar setiap permohonan hambanya Allah berfirman Artinya Dia lah yang maha mendengar Lagi maha melihat Contoh perbuatan sifat As-Sami adalah 1. Berhati-hati dalam berbicara 2. Menggunakan telinga untuk mendengar 3. Selalu berdoa kepada Allah dengan suara pelan D. Al-Basir Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala yang terjadi di dunia ini Allah melihat semua perbuatan walaupun tersembunyi Allah berfirman Inna Allah bima ta'amalu na'basir Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah ayat 230 Contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Basir 1. Berhati-hati dalam perbuat 2. Selalu melakukan perbuatan yang baik 3. Menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!